Dan pemerintah saat ini kami sudah bergabung dengan Supriyadi, Paman yang menggendong jenazah keponakannya dari rumah duka di kawasan Cikoko, Tanggerang, Banten. Selamat sore Pak Supriyadi. Selamat sore Ibu. Sebelumnya kami ucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya keponakan Anda, Pak Supriyadi. Terima kasih Ibu atas berasungkawanya. Terima kasih. Baik. Pak Supriyadi, bisakah Anda menceritakan seperti apa waktu itu yang terjadi hingga akhirnya Anda terpaksa membopong jenazah keponakan Anda? Apa yang terjadi negosiasi dengan pihak puskesmas maupun dengan pihak ambulansi? Pada saat itu terjadinya di puskesmas, saya membawa jenazah keponakan saya dari TKP sampai puskesmas sehingga ditangani dengan baik oleh pihak puskesmas sampai dinyatakannya beliau sudah siada. Kami sekeluarga untuk membawa jenazah tersebut harus menggunakan fasilitas kendaraan medis untuk pulang ke rumah kami. Memang di situ ada satu fasilitas medis, mobil ambulans, cuma beliau menjelaskan di situ ambulans yang terparkir di situ tidak bisa digunakan untuk membawa jenazah karena tersanggupan SOP beliau yang ada di puskesmas. mobil yang terparkir di area puskesmas itu hanya bisa digunakan untuk membawa pasien rujukan atau yang masih bernyawa. Seperti itu. Dan kami pun dibantu oleh pihak puskesmas untuk mencari call center-call center ambulansi yang lain yang ada di luar puskesmas. Pada saat itu saya pun menelpon satu call center sempat tersambung dengan call center ambulansi gratis kota Tanggerang. Cuma karena sinyal yang kurang baik dan bagus sinyalnya terputus-putus akhirnya komunikasi kami pun terputus dengan call center tersebut. Sehingga kami disarankan untuk mencari sinyal saya lari ke sana kemarin. Sinyal-sinyal saya hubungi kembali diterima kembali mungkin karena sinyal yang tidak memungkinkan masih terputus-putus juga akhirnya saya memutuskan untuk meminta bantuan kembali kepada pihak puskesmas menghubungi call center-call center ambulansi yang lain. Beliau pun membantu kami menghubungi call center-call center ambulansi yang lain. Cuma pada saat itu posisi yang membantu kami beliau ada di dalam insesmas pada saat saya tanya kembali saya masuk ke dalam bagaimana Bapak? Sudah ada ambulansi? Oh belum Bapak kami belum tersambung ambulansi. Oke saya lari keluar saya menghubungi adik saya yang berada di area geleduk untuk minta tolong mencarikan ambulansi di situ dengan beliau cuma beliau dalam posisi kerja tidak bisa langsung mencarikan tapi beliau juga berusaha waktu semakin berjalan di sore hari beliau baru mengkasih kabar sekitar jam 5 lewat kepada saya ada mobil cuma saya harus mengambil kuncinya dulu cuma kata saya kira-kira sampai sini jam berapa? Aduh kurang tahu kalau itu jam berapa? takutnya ini jam pulang kerja sore sampai sana agak lama juga gitu makanya waktu sudah memasuki badan matib saya masuk kembali ke dalam menanyakan kembali kepada suku kesempatan ternyata belum juga ada yang terhubung untuk pasil itu kambulan tersebut akhirnya saya berbicara dengan kakak saya yang di luar bisakah jasa dibawa dengan kendaraan roda dua kakak saya bicara bisa kakak beliau yaudah akhirnya saya memutuskan menyetop bantuan dari pihak kesempatan yang sedang menghubungi ambulan di dalam saya setop mohon maaf Bapak karena hari sudah menjelang pagrib pada magrib jenajah harus sederhana saya bawa jadi langsung saya bawa dengan kendaraan roda dua makanya langsung saya bawa dari dalam kesempatan menuju rumah saya sesampainya saya di jembatan penyebrangan disitu ada satu mobil terparkir beliau menawarkan jasanya kepada saya untuk mengantarkan saya ke rumah saya Alhamdulillah beliau mengantarkan saya sampai di rumah saya berterima kasih sekali kepada beliau kepada Bapak Ibu yang telah mengantarkan saya dengan jasa keponakan saya sampai di rumah sehingga sehingga proses pemakanan beliau pun selesai pada malam itu juga Alhamdulillah dan kejadian ini setelah Bapak Wali mengetahui pun beliau meminta maaf kepada keluarga kami dan berkunjung ke kami disini dan beliau pun akan menjelaskan kepada keluarga kami akan merevisi SOP yang berada di dina kesehatan baik Pak Supriyadi kami ucapkan turut berduka cita dan akhirnya kejadian ini membuahkan hasil SOP di semua fasilitas rumah sakit akhirnya di revisi begitu terima kasih Pak Supriyadi